Inilah video amatir saat asap hitam tebal membumbung tinggi dari sebuah kiosk penjual BPM Eceran milik Ismail yang berada di Keluran Tamanan Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang terbakar pada Senin Siang. Petugas PMK dari Kota Kediri yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. Petugas PMK harus mengerahkan 3 unit mobil PMK untuk memadamkan api. Selang beberapa saat api berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran tersebut, 4 unit sepeda motor tinggal kerangka saja. Selain itu, belasan tabung gas LPG juga ikut terbakar. Bahkan salah satu warga juga mengalami luka bakar di tangannya setelah berusaha menyelamatkan sepeda motornya. Kebakaran berawal ketika sepeda motor yang membawa jirikan berisi BPM dan dikendarai, Bambang berhenti di dalam kiosk Ismail. Saat sepeda motor akan di-starter terguling sehingga jirikan tumpah dan langsung membuat kiosk terbakar. Bahkan Bambang juga terluka di bagian tangan kanannya. obruknya itu membawa talon yang disinya terbakar. Ya itu akhirnya tumpah, itu timbul penyebatan api. Terus ini yang terbakar berapa motor kemudian? Ada empat kendaraan yang terbakar termasuk. Itu nyapain makin atau pemilik kiosk. Ya juga ada barang-barang jualannya itu terbakar. Kalau perban sendiri ada berapa? Kalau perban jiwa tidak ada, hanya yang pemilik pesa motor saja. Luka ringan di tangannya, di tangannya di bukir mas. Empat unit sepeda motor yang tinggal kerangkah dibawa petugas ke Mapolsek Mojoroto untuk diamankan. Saat ini kasus kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan Mapolsek Mojoroto, Kota Kediri. Dari Kediri, Tim Liputan melaporkan.